Teman, ini dia, buah senggani. Tapi jangan sama peti, yang akan kami gunakan yang sudah keluar seperti ini. Buah senggani rasanya manis asam segar. Mirip seperti buah beri. Tuh, si Marcel aja doyan banget. Aku, gue yang gue yuk. Marcel, untukmu karu ilanmu ke warna. Biru, kau yang unu, biru-biru. Iya, ini lang. Ayo, bu. Ayo, lu, gak bisa ilang. Ayo, lu, gak bisa sekolah. Ayo, lu, gak bisa ilang. Sel, tahun akal. Pip, bahan-bahan membuat bekal sudah lengkap nih. Ibu akan membuatkan cendel tepung mokaf. Bahannya tepung mokaf, gula putih, pisang, dan kelapa. Kamu parut kelapanya ya, Steve? Jangan lupa buah senggani yang tadi kita petik dipakai juga ya. Kalau ini tugasnya Marcel. Pisahkan buah senggani, lalu beri gula dan haluskan. Campur tepung mokaf, gula putih, dan sedikit air. Kalau sudah diaduk, beri pewarna makanan biar lebih menarik. Nah, selai senggani ini kita jadikan pewarna ungu ya. Isikan pisang di dalamnya, lalu bentuk bulat-bulat. Sip, gimana airnya? Sudah matang kan, Sam? Masukkan adonan bulat ke dalam air mendidih. Tunggu sampai terapung, lalu tiriskan deh. Jadi deh, beri kelapa parut dan tusuk dengan lidi. Duh, membayangkannya jadi ngilur. Bu, kalau di panggung, tahu orang ini? Bu, aku sanggup sekolah. Ayo, saya sanggup sekolah, kau tembak panganin, bu. Titi, ayo, tolong. Gak usah, titik-titik, kau langsung mau pangan. Tapi, ikan mau kami bawa ke sekolah. Jadi, jangan dimakan dulu ya.